Beginilah suasana di kawasan wisata kuliner Pandeglang Berka di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Bupati Pandeglang Irna Narulita bersama unsur Porkopimda Pandeglang, anggota DPR RI Praksi Demokrat Rizki Aulia Natakusuma dan para penjabat di lingkungan Pemkap Pandeglang, meluncurkan wisata kuliner Pandeglang Berka yang telah melalui proses revitalisasi selama dua pekan. Acara launching ini menandai kembali dibukanya lokasi wisata kuliner, diharapkan menjadi pusat UMKM dan menarik wisatawan untuk berkunjung ke Pandeglang. Oh, gausah jauh-jauh. Ke porek lapor kita ketatah, dianggap Pandeglang ini Pak Dany cholewat. Ini cuma sehat, saatannya Pak? Bagus-bagus. Oh, bagus-bagus. Sekiranya kita buatkan disini, dikarek cremt ini. Gwisnya, gwisnya barang anda. Ambil ditenggupu dari Bata-Solawan. Ada jual yang sehat ya, dia tidak bisa buat uang. Ini juga, ini jual yang sehat ya. ini pak ini Kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan anak-anak kita yang gelung di jalan yang benar mudah-mudahan itu yang bisa kami sampaikan Jaya UMKM Bisa menempatkan PKM mereka dikejar-kejar saatnya kita lemah capek lelah mereka kucing-kucingan lagi ada di tengah-tengah kan kasihan mereka tuh pengen punya rumah Nah saya berharap nanti di gedung juang di kampung kuliner itu tempat mereka tapi sesuai daftar burut ya senioritas dan orang pandai gelang dong ya Nah kami baru menampung tadi 10 yang punya konternya permanen yang lain kan belum permanen ya pakai tenda-tenda kami berharap nih saya cari lagi CSR Saya harus bangun lagi minimal 30 konter di dalam terus bagaimana di pedestrian itu bisa dipakai nggak seperti SD3 tapi nanti per jam berapa tuh sehari 3, 4, 5, 6 jam disitu karena kalau di waktu kerja jangan dulu di pagi hari nanti boleh masuk di jam 2 gitu ya supaya kita menghidupkan tuh usaha mikro mereka dan kita bisa bergerak ada uang berputar karena di usaha mikro atau kecil berdagang asongan berobak itu disana nah mudah-mudahan kita dapat dukungan dari semua pihak tadi saya izin juga dengan PKM boleh tidak untuk kawasan ini walaupun regulasi saya yang buat tapi setidaknya kan disupport oleh APH begitu ya secara lebih nyaman untuk menghadirkan mereka dari serihan depan sampai tadi Perhutani kan murter tuh mereka dapat lapang satu mana mereka nongkrong begitu ya nah disana kita pun santor semua kuliner, nggak ada yang merasa tersaingi jadi akan datang dengan sendirinya terdepan UMN kita terima kasih terima kasih